Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Asyadu an la ilahi lallahu Asyadu anna muhammadan rasulullah Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi syirah li yasadri Wayasir li amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqohu qawli Halo apa kabar semuanya Semoga Anda semua dimana saja Anda berada ya Selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan rezeki yang barokah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa Melaksanakan tugas Di dunia ini sebagai Khalifah bisa kita Laksanakan dengan baik Tentunya dalam hal Apapun ya di dalam kehidupan Ini kita lanjutkan sharing Kita tentang teknologi Teknologi yang bisa Kita lakukan gampang mudah Dapat diterapkan dimana saja Terutama teknologi Pengolahan jerami padi Dengan teknik amoniasi Kita berharap Kita punya Kita potensinya sangat besar Jerami padi Kita bisa manfaatkan dengan optimal Terutama untuk Pakan ternak tentunya ya Karena kita sering Bermasalah atau sering kekurangan Pakan yang berkualitas tentunya Oke kita bahas ya Nah pengertian jerami Amoniasi ini Nah hijauan sebagai pakan ternak Semakin hari semakin sulit Diperoleh terlebih saat musim kemarau Yang panjang Kita patut syukuri bahwa Kita memang mempunyai dua musim Dimana pada saat musim Penghujan melimpah hijauan Tetapi keada kalanya Di musim kemarau Itu sulit Untuk kita dapatkan Hijauan pakan Yang berkualitas baik ya Sementara di satu sisi Kita punya Limbah ya Yang cukup besar ya Seperti jerami ya Jerami padi ini Walaupun demikian Limbah produksi padi Yaitu jerami padi Cukup berlimpah Bahkan sebagian itu Banyak disiasiakan ya Dalam artian misalnya Langsung dibakar Kalau dibakar itu Tinggal mineral Tinggal abu Memang ya Bisa digunakan sebagai pupuk Tapi itu kurang Kurang bagus ya Kalau memang mau dijadikan pupuk Bisa dijadikan kompos Yang dimana bahan organiknya Itu masih ada ya Jadi kita berharap ya Ada teknologi Jangan hanya dibakar Kalau dibakar itu Sisanya adalah mineral dan abu Kita sangat sayangkan anugerah Yang luar biasa Bisa kita manfaatkan Apalagi kalau misalnya Dijadikan jerami padi Ini Ada data Ya Sekedar data Yang mungkin bisa jadikan Gambaran Ya Jerami padi di Indonesia itu Sekitar 36-62% Dan dibakar Atau dikembalikan ke tanah Ini sebetulnya kurang tepat Dikembalikan ke tanah Sebagai pupuk Harusnya ya Kita harus membuat Pupuk kompos ya Supaya bisa kita Manfaatkan jerami padi Itu menjadi sesuatu hal yang Optimal ya Kemudian Sekitar 31-39% Untuk pakan ternak Ya Masih cukup Rendah ya Belum sampai 50% Nah Ada juga yang Tidak dipergunakan Sama sekali Ataupun Dipergunakan untuk Industri ya Sekitar 7-16% Ya Untuk keperluan Industri Nah Jerami padi Setiap tahunnya Tersedia Dalam jumlah yang Cukup berlimpah Setelah panen Dilakukan ya Sebetulnya Jerami tersebut Masih dapat Dimanfaatkan Optimal Untuk pakan ternak Asal Ya Kalau bisa kita Atau ada Masukan teknologi Di situ Terutama Teknologi yang Sangat sederhana Yaitu Amoniasi Nanti kita Lanjutkan ya Pembahasan Sedikit demi sedikit Nah Jerami itu Ya Merupakan Pakan ternak Yang sebetulnya Kualitasnya Kalau diberikan Secara langsung Tanpa Diperlakukan itu Kualitasnya Sangat rendah Sehingga Harus kita Olah Ya Terlebih dahulu Agar Kualitasnya Bisa kita tingkatkan Misalnya Kandungan Gizi Jerami padi Berupa Proteinnya Misalnya Hanya sekitar 3-5% Kalau hijauan rumput Bagaimana Pak Misalnya Misalnya kita bandingkan Dengan rumput gajah Tapi ini Tidak apple to apple Sebetulnya Rumput gajah itu Bisa mencapai 12-14% Ya Proteinnya Tetapi Kalau nanti Sudah mendapatkan Perlakuan Itu bisa kita Tingkatkan Kualitasnya Demikian pula Kadar vitamin Dan mineralnya Juga sangat rendah Sehingga Jerami padi Dikategorikan Pakan yang Miskin gizi Ini loh Awalnya Miskin gizi Ya Nanti kita coba Kita lakukan Perlakuan Kita lakukan Sesuatu teknologi Yang sangat sederhana Bisa kita Bisa kita Tingkatkan Dari zero Bisa Menjadi Hero Ya Jadi sesuatu Yang tidak bermanfaat Inilah Sesuatu Yang bisa Kita lakukan Ya Dan mudah Ya Selain itu Serat kasarnya Yang tinggi Sekali Cerami padi Ini Tidak mudah Dicerna Oleh Walaupun Itu Ternak ruminansia Yang punya Mikroba Di dalam Rumainya Itu masih Sulit Untuk Mencernanya Jadi Hanya Sekitar 25-45% Ya Kecernaannya Tergantung Varietas Atau Jenis Padinya Karena ada yang Memang Jeraminya Sangat Keras Sekali Ya Besar Keras Nah Amoniasi Jerami Padi Dapat Meningkatkan Kandar Nutrisi Atau Nutrien Dan Meningkatkan Kecernaannya Sehingga Bisa Lebih Berdaya Guna Sebagai Pakan Ternak Ruminansia Kita Harapan Besar Ya Karena Kita itu Ada Di tempat Kita Masing-masing Sudah Berang Tentu Teman-teman Ya Bro Ensis Atau Semuanya Di daerah Kita Itu Pasti Ada Jerami Padi Ya Insyaallah Karena Kita Kebanyakan Kan Mengkonsumsi Beras Ya Yang awalnya Kita menanam Padi Di sawah Dulu Atau Padi Ladang Ya Nah Dalam Setiap Hijauan Termasuk Di Dalamnya Ya Adalah Jerami Padi Terdapat Selulosa Dan Hemiselulosa Yang Merupakan Bagian Dari Serat Kasar Hijauan Nah Inilah Yang Dimanfaatkan Oleh Ternak Ruminansia Sebagai Bahan Utama Untuk Pakannya Nah Keduanya Secara Kimia Merupakan Rantai Yang Panjang Dari Glukosa Ikatan Ikatan Rantai Ini Cukup Kuat Selain Itu Mereka Juga Berikatan Dengan Apa Yang Namanya Dengan Atau Disebut Dengan Lignin Ikatan Ini Pun Lebih Kuat Dari Ikatan Di Antara Selulosa Tadi Jadi Kalau Dibanding Antara Ikatan Ligno Selulosa Dibandingkan Dengan Ikatan Selulosa Dan Hemiselulosa Ligno Selulosa Ini Ikatannya Sangat Kuat Nah Semua Jalinan Ikatan Tersebut Secara Keseluruhan Sangat Tahan Terhadap Serangan Serangan Oleh Apa Jelas Enzim Yang Dikeluarkan Oleh Mikroba Yang Ada Di Dalam Rumen Atau Sistem Pencernaan Ternak Ruminansia Jadi Di Rumen Itu Berbagai Mikroba Yang Utama Itu Bakteri Sangat Banyak Yang Memproses Yang Memfermentasi Di Dalam Rumen Ini Sehingga Dia Mendak Induk Semangnya Atau Sapinya Ruminansia Itu Mendapatkan Sumber Energi Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Beraktifitas Ternak Ruminansia Ini Jadi Untuk Hidup Pokoknya Untuk Produksi Dan Lain Lain Sehingga Kandungan Selulosa Dan Hemisolulosa Tidak Dapat Dicerna Atau Dimanfaatkan Tubuh Ternak Sebagai Energi Oleh Karena Tadi Jalinan Ikatan Yang Sangat Kuat Tadi Antara Lignoselulosa Bahkan Ada Silikat Di situ Maka Mikroba Tidak Bisa Optimal Memanfaatkannya Yang Kita Inginkan Atau Dimanfaatkan Oleh Indus Semang Atau Sapi Itu Adalah Selulosa Dan Hemisolulosa Oleh Karena Itu Kita Harus Adakan Tindakan Atau Adakan Perlakuan Sebelum Dikonsumsi Oleh Ternak Ruminansia Tersebut Caranya Bagaimana Caranya Kita Melakukan Apa Yang Disebut Dengan Amoniasi Amoniasi Itu Apa Itu Adalah Suatu Proses Pemotongan Atau Perenggangan Ikatan Tadi Ikatan Rantai Yang Sangat Kuat Tadi Sehingga Terbebaskan Selulosa Dan Hemiselulosa Agar Dapat Dimanfaatkan Oleh Tubuh Ternak Sebagai Sumber Energi Nantinya Maka Akan Didapatkan Dari Proses Proses Fermentasi Di Dalam Rumen Itu Didapatkan VFA Volatil Fetil Acid Yang Terdiri Dari Asam Mastad Butirat Propionate Yang Dimanfaatkan Nanti Untuk Tadi Produksi Pada Ternak Sapi Nah Amonia Atau NH3 Yang Berasal Dari Mana Yang Mudah Saja Kita Pakai Misalnya Orea Orea Itu Hampir Semuanya Ada Dimana Mana Yang Nantinya Kita Campur Dan Akan Bereaksi Dengan Jerami Padi Sehingga Ikatan Tadi Bisa Terlepas Dan Berganti Ikatan Dengan NH3 Dan Saat Yang Sama Selulosa Serta Hemiselulosa Akan Terlepas Dari Ikatan Tersebut Nah Dengan Demikian Sifat Kecernaan Jerami Akan Meningkat Dan Kadar Protein Meningkat Karena NH3 Itu Yang Terikat Akan Berubah Menjadi Senyawa Sumber Protein Alangkah Indahnya Yang Tadinya Kita Ketahui Kita Ketahui Bahwa Jerami Padi Sangat Rendah Protein Ini Bisa Ditingkatkan Dengan Metode Yang Sederhana Dan Itu Nanti Bisa Dimanfaatkan NH3 Atau Amonia Itu Oleh Mikroba Juga Sebagai Sumber Protein Nantinya Nah Kita Tanya Dulu Apa Tujuan Pembuatan Jerami Amonias Ini Biar Kita Meyakinkan Kita Bahwa Ini Kita Mau Melakukan Untuk Ternak Untuk Menghidupi Ternak Supaya Ternak Kita Produktivitas Tinggi Nah Jika Dilihat Dari Nilai Nutrisi Secara Detail Jerami Padi Itu Mempunyai Kandungan Protein Yang Misalnya Kisarannya 4,5 Sampai 5,5 Persen Lemak 1,4 Sampai 1,7 Persen Serat Kasarnya 31,5 Sampai 46,5 Persen Abunya 19,9 Sampai 22,9 Persen Sementara Kalsium 0,19 Persen Fosfor 0,1 Persen Dan BITN Atau Bahan Ekstrak Tanpa N Itu Sekitar 27,8 Sampai 39,9 Persen Nah Dengan demikian Karakteristik Jerami Padi Itu Sebagai Pakan Ternak Tergolong Bermutu Rendah Kita Berharap Bisa Kita Tingkatkan Mutunya Dengan Perlakuan Amoniasi Itulah Tujuannya Di dalam Proses Amoniasi Kita Berharap Tadinya Jerami Padi Mutunya Rendah Bisa Kita Tingkatkan Menjadi Pakan Ternak Kita Terutama Ruminansia Yang Berkualitas Ya Mutunya Yang jelas Kita bisa Tingkatkan Nah Selain Kandungan Nutrisinya Yang rendah Jerami Padi Juga Termasuk Pakan Hidon Yang sulit Dicerna Karena Kandungan Serat Kasarnya Yang tinggi Ya Kemudian Daya Cernanya Yang rendah Terutama Yang disebabkan Oleh Struktur Jaringan Jerami Yang Sudah Tua Kemudian Jaringan Pada Jerami Telah Mengalami Proses Lignifikasi Ya Pengerasan Dia Sehingga Terbentuk Yang namanya Lignoselulosa Dan Lignoselulosa Semua Hambatan Semua Permasalahan Di atas Ya Ini Bisa Kita Pecahkan Jadi Kualitas Kualitas Jerami Padi Itu Rendah Kita Coba Kita Lakukan Dengan Teknik Yang Sederhana Ya Kita Dengan Ammoniasi Kita Bisa Insyaallah Bisa Meningkatkan Mutu Jerami Padinya Ya Nah Selain Adanya Proses Lignifikasi Rendahnya Daya Cerna Jerami Disebabkan Oleh Tingginya Kandungan Silikat Ya Lignifikasi Dan Silifikasi Tersebut Secara Bersamaan Akan Semakin Menurunkan Daya Cernak Jerami Padi Ya Rendahnya Kandungan Nutrisi Jerami Padi Dan Sulitnya Daya Cernak Jerami Menyebabkan Jerami Menjadi Pakan Ternak Rumuniasia Yang Serangat Rendah Manfaatnya Ini pada Awalnya Loh Ya Sebelum Kita Lakukan Amoniasi Nah Dengan Demikian Tujuan Pembuatan Amoniasi Jerami Padi Yang Pertama Adalah Apa Meningkatkan Kualitas Jerami Ya Tadi Seperti Kita Gambarkan Dari Benar Tidak Berkualitas Dengan Perlakuan Yang Sederhana Amoniasi Bisa Kualitasnya Bisa Kita Tingkatkan Yang Kedua Secara Tidak Langsung Menyediakan Amonia Bagi Mikroba Rumen Untuk Aktivitas Sintesis Mikroba Untuk Sintesis Apa Sintesis Protein Jadi Secara Tidak Langsung Kita Menambahkan Melakukan Amoniasi Menyediakan Amonia Untuk Aktivitas Menyusun Sintesis Protein Kita Tau Bahwa Mikroba Di dalam Rumen Butuh Sumber Nitrogen Untuk Aktivitasnya Dari Amonia Mungkin Ada residu Sedikit Atau Yang Tergabung Di dalam Jerami Yang Sudah Kita Amoniasi Tersebut Bisa Dimanfaatkan Oleh Mikroba Nanti Setelah Itu Apa Yang Terjadi Berikutnya Hal Semuanya Yang Sudah Kita Lakukan Ini Akan Meningkatkan Daya Cernanya Sudah Sudah Langkaplah Tujuan Yang Bisa Kita Lakukan Dengan Amoniasi Ini Untuk Jerami Fadi Kita Punya Banyak Jerami Fadi Tetapi Kualitasnya Kalau Diberikan Langsung Pada Ternak Itu Tidak Tidak Bagus Maka Dengan Amoniasi Semuanya Bisa Kita Tingkatkan Untuk Mendukung Produktivitas Ternak Kita Keuntungan Pembuatan Jerami Fadi Biar Kita Yakin Seyakin Yakin Supaya Teknologi Yang Mudah Kita Katakan Sangat Mudah Ini Bisa Kita Lakukan Untuk Kita Untuk Semuanya Nah Ini Dengan Demikian Keuntungan Amoniasi Itu Apa Jelas Kecernaannya Karena Sudah Melakukan Proses Tadi Perlakuan Maka Kecernaannya Itu Akan Meningkat Protein Karena Ada Penambahan Tadi Dari Ini Protein Jerami Itu Akan Meningkat Karena Kita Tambahkan Protein Amonia Tadi Dan Berikatan Maka Kalau Dianalisis Proximat Maka Jerami Yang sudah Diamoniasi Itu Akan Meningkat Kandungan Protein Yang Berikutnya Yang ketiga Bisa Menghambat Dengan Perlakuan Itu Bisa Mengawetkan Bisa Menghambat Dari Pertumbuhan Jamur Ini Kalau Dibiarkan Begitu Saja Pasti Terjadi Penjamuran Dia Kemudian Yang Berikutnya Yang Keempat Keuntungannya Adalah Bisa Memusnahkan Telur Cacing Yang Terdapat Dalam Jerami Jadi Itulah Sangat Untung Sangat Berguna Sangat Bermanfaat Kalau Kita Melakukan Hal Ini Nanti Kita Lihat Bagaimana Itu Sangat Mudah Tekniknya Bagaimana Kita Melakukan Amoniasi Metode Sekarang Kita Akan Bahas Bagaimana Metode Pembuatan Amoniasi Jerami Padi Di atas Setelah Dibahas Jerami Padi Merupakan Pakan Ternak Yang Miskin Nutrisi Dan Sudi Dicerna Kemudian Penyebabnya Adalah Kecernaan Rendahnya Kecernaan Ini Adalah Terdapat Lignin Lignin Jumlahnya Kisarannya Sekitar 6-7% Lignin Yang Jelas Tidak Bisa Dimanfaatkan Atau Dicerna Dalam Rumen Sapi Atau Ternak Ruminansia Bahkan Dijadikan Marker Atau Penanda Yang Nanti Kita Bisa Lihat Di Dalam VSS Sapi Tersebut Nah Juga Di Jerami Mengandung Silikat Sekitar 13% Nah Silikat Dan Lignin Ini Bagaikan Kaca Pelapis Dia Yang Melapisi Yang Melapisi Zat Zat Yang Berguna Dan Bernilai Energi Tinggi Seperti Di Dalamnya Ada Protein Ada Selulosa Dan Hemiselulosa Yang Akan Dimanfaatkan oleh Ternak Ruminansia Dia Seperti Di Pelapis Dari Bahan Yang Ingin Dimanfaatkan oleh Ternak Tersebut Nah Selain itu Ikatan Serat Di Dalamnya Sangat Kuat Sehingga Jerami Padi Digolongkan Sebagai Pakan Yang Kurang Berdaya Guna Untuk Sementara Sebelum Kita Lakukan Amoniasi Itu Catatannya Setelah Dilakukan Insyaallah Kalau Dilakukan Dengan Benar Tekniknya Benar Itu Insyaallah Bisa Kita Tingkatkan Semuanya Amoniasi Bertujuan Untuk Memecah Kaca Tadi Pelindung Sehingga Bisa Mengurai Diurai Juga Bisa Merenggangkan Ikatan Serat Yang Sangat Kuat Pada Dinding Jerami Tersebut Agar Selulosa Dan Hemiselulosa Mempunyai Nilai Energi Yang Sangat Tinggi Dan Bisa Dicerna Oleh Dan Langsung Diserap Oleh Organ Organ Pencernaan Dari Ternak Yang Kita Pelihara Terdapat Beberapa Bahan Kimia Yang Dapat Dimanfaatkan Di Lapangan Atau Di Sekitar Kita Bisa Menggunakan NaOH Atau Kaustik Soda Atau Ada Yang Soda Api Tetapi Ini Juga Agak Keras Agak Berbahaya Ada Urea Atau Bahan Kimia Lainnya Namun Yang Kita Sarankan Mengingat Biaya Dan Mudah Mendapatkan Itu Gunakanlah Atau Kita Bisa Menggunakan Urea Dimanapun Di Indonesia Insyaallah Kita Urea Itu Ada Walaupun Kadang-kadang Mutus Juga Tetapi Insyaallah Adalah Dalam Jumlah Sedikit Dan Kita Menggunakannya Kan Tidak Terlalu Banyak Untuk Amoniasi Ini Nah Bahan Kimia Yang Paling Murah Dan Mudah Didapat Jelas Tadi Urea Jadi Dimana Mana Bisa Kita Dapatkan Urea Merupakan Salah Satu Sumber Amonia Atau NH3 Berbentuk Padat Urea Yang Banyak Beredar Untuk Pupuk Tanaman Pangan Yang Banyak Digunakan Sebagai Pupuk Mempunyai Kadar Nitrogen Yang Terkandung Di Dalamnya Sekitar 46% Cukup Tinggi Kemudian Dosis Amonia Yang Bisa Digunakan Secara Optimal Ingat Ini Dosisnya Juga Tidak Terlalu Banyak Kisarannya Sekitar 4-6% Nitrogen Atau Amonia Atau NH3 Dari Berat Kering Jerami Kita Memberikannya Sangat Sedikit Jangan Berlebihan Kurang Lebih Kurang Dari 3% Tidak Ada Pengaruhnya Terhadap Daya Cernak Maupun Peningkatan Tapi Ini Harus Hati-hati Kisarannya Sekitar Kita Menambahkan 4-6% Bila Lebih Dari 6% Amonia Akan Terbuang Karena Tidak Sanggup Lagi Diserap Oleh Jerami Dan Akan Dilepas Ke Udara Bebas Kerugian Hanya Pemborosan Amonia Yang Berarti Kerugian Ekonomi Saja Dan Bisa Juga Meracuni Ternak Juga Kalau Terlalu Berlebih Nah Bagaimana Sekarang Pembuatan Atau Teknik Pembuatan Jerami Padi Ini Menjadi Dua Metode Atau Yang Sering Dipakai Yaitu Metode Kering Dan Metode Basah Sudah Dari Namanya Sudah Tergambar Bagaimana Metode Kering Dan Metode Basah Nah Kita Bicarakan Dulu Kita Bahas Dulu Tentang Metode Kering Nah Metode Kering Ini Pembuatan Amoniasi Jerami Padi Dengan Cara Kering Dilakukan Dengan Cara Menaburkan Urea Begitu Saja Langsung Di atas Jerami Padi Jadi Urea Tidak Perlu Dilarutkan Dengan Air Tidak Usah Ditambah Air Jadi Dicampur Saja Contoh Pembuatan Amoniasi Secara Kering Misalnya Dengan Bahan Misalnya 100 Kilogram Jerami Padi Kering 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 Tentunya Ditambahkan Dengan 3-4 Kilogram Urea Jadi 100 Kilo Besar Kita Cuma Butuh 3-4 Kilo Kilogram Urea Ditabur Secara Merata Kemudian Diratakan Setelah Itu Ditutup Kembali Dengan Terpal Kalau Tidak Ada Bahan Bahan Yang Usahakan Yang Kedap Supaya Karena Kita Tahu Yang Namanya Urea Itu Mudah Ini Ya Terutama Nitrogen Itu Mudah Menguap Dan Nanti Kurang Bisa Dimanfaatkan Sesuai Dengan Tujuan Kemudian Yang Kedua Menggunakan Metode Basah Nah Proses Pembuatan Amoniasi Jerami Cara Basah Ini Dengan Cara Urea Yang Digunakan Untuk Amoniasi Dilarutkan Kedalam Air Terlebih Dahulu Contoh Misalnya Rumus Umum Yang Dipergunakan Untuk Mendapatkan Kandungan Amonia 4% Itu Adalah Misalnya 85-87 Gram Urea Ditambah 1 liter Air Ditambah 1 kilogram Bahan Kering Jerami Padi Seperti Itu Jadi Mudah 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 Untuk Mendapatkan Kandungan Amonia 4% Kita Masukkan 85-87 Gram Urea Ditambah Air 1 liter Itu Kita Tahu Kandungan Urea Kandungan Ini Cuma 46% Sorry Amonia Kandungan Amonia Jadi Kalau Misalnya Dalam 1 liter Membuat Campuran 4% Itu Kita Memasukkan Kita Timbang 85-87 Gram Urea Masukkan Dalam 1 liter Kemudian Kita Tambahkan 1 kilogram Bahan Kering Jerami Padi Bahan Kering Sudah Kering Fakta Di Lapangan Bahwa Jerami Padi Lepas Panen Kadar Airnya Rata Rata Sekitar 50% Sedangkan Jerami Padi Kering Udara Kadar Airnya Rata Rata 30% Jadi Jika Yang Akan Dibuat Amoniasi Jerami Padi Adalah Dengan Kadar Air 30% Maka Perhitungannya Sebagai Berikut Nanti Kalau Di Lapangan Ini Kan Harus Kita Perhitungkan Juga Misalnya 1 kilogram Jerami Padi Dengan Kadar Air 30% Berarti Akan Terdiri Dari 70% Bahan Kering Dan 30% Air Artinya Kalau Misalnya Kita Punya 1 kilogram Jerami Padi Terdiri Dari 700 gram Bahan Kering Dan 300 gram Itu Apa Air Atau Kira 300 Mili Nah Jika 1 kilogram Bahan Kering Jerami Membutuhkan 1 liter Kira Kira Misalnya 1000 Mili Maka 700 Gram 700 Gram Bahan Kering Membutuhkan 700 Mili Air 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 Sudah Tersedia Dari Jerami Adalah 300 Mili Maka Perlu Tambahan Air Sebanyak 400 Mili Jadi Jika Ini Gambarannya Jika Dalam 1 kilogram Bahan Kering Jerami Membutuhkan 1 liter Air Kira Kira 100 Sorry 1000 Mili Maka 700 Gram Bahan Kering Membutuhkan 700 Mili Air 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 300 Mili Air Maka Perlu Tambahan Air Air 400 Militer Sementara Peralatan Yang Lain Bahan Dan Peralatan Pembuatan Jerami Amoniasi Bahan Yang Digunakan Gerami Padi Pupuk Urea Air Peralatan Yang Perlu Disiapkan Misalnya Alat Pencacah Kalau Ada Seperti Chopper Kalau Tidak Ada Menggunakan Sabit Golo Juga Bisa Kemudian Ember Untuk Menampung Air Dan Melarutkan Urea Nah Kemudian Kalau Memang Ada Bug Gunakan Bug Kalau Tidak Ada Juga Bisa Menggunakan Terpal Plastik Mudah Jadi Tahapan Proses Pembuatan Jerami Sekarang Kita Bicarakan Misalnya Buatlah Kita Buatkan Kotak Yang Terbuat Dari Papan Ataupun Bug Yang Terbuat Dari Tembok Ataupun Beton Kalau Mau Yang Permanen Dengan Ukuran Sesuai Dengan Kapasitas Yang Kita Kendaki Kemudian Kotak Atau Bug Dibuat Di Bawah Atap Untuk Menghindari Sinar Matahari Langsung Atau Air Hujan Karena Ini Juga Akan Mengganggu Kemudian Kita Buat Alas Bug Dilapisi Dengan Plastik Untuk Apa Biar Menjamin Bahwa Kita Yakin Terjadi Hampa Udara Atau Kedap Udara Pada Saat Pembuatan Amoniasi Jerami Padi Kita Kemudian Juga Disiapkan Bahan Bahan Yang Akan Kita Gunakan Kemudian Ditimbang Ataupun Takar Setiap Bahan Yang Akan Kita Gunakan Dengan Perbandingan Dan Jumlah Jerami Padi Untuk Amoniasi Yang Akan Kita Buat Contoh Misalnya Ini Contoh Bahan Bahan Yang Kita Akan Gunakan Misalnya 4 Sampai 6 Kilogram Urea Untuk Setiap 100 Kilogram Jerami Padi Dan Air Secukupnya Kalau Misalnya Tadi Opak Rumit Sekali Ininya Di Dalam Menghitung Seperti Di Atas Nah Sebagai Patokan Ini Patokan Kasar Kalau Kita Mau Membuat Misalnya 100 Kilogram Bahan Yang Kita Punya Jerami Padinya Cukup Kita Tambahkan Orenya 4 Sampai 6 Kilogram Orea Gampang Kan Jadi Itu Nanti Diencerkan Dengan Air Nah Jika Pembuatan Dilakukan Dengan Cara Basah Larutkan Orea Yang Sudah Ditimbang Dengan Sejumlah Air Yang Sudah Disediakan Sebelumnya Untuk Dipercikkan Ke Atas Tumpukan Jerami Tadi Mudah Jadi Tinggal Kita Nyiapkan 4 Sampai 6 Kilogram Orea Untuk Berapa Timbang Juga 100 Kilogram Jerami Padi Nah Oreanya Kita Encerkan Dengan Air Nah Kalau Ada Alat Chopper Dicincang Dicopper Ininya Jerami Padinya Kenapa Harus Dilakukan Demikian Agar Memperluas Permukaan Jadi Kontak Nanti Dengan Oreanya Itu Bisa Lebih Merata Kemudian Bisa Nanti Melakukan Pemadatan Itu Fungsi Kita Mencacah Sehingga Kalau Bisa Dipadatkan Ya Boleh Dipadatkan Nanti Itu Mempercepat Supaya Proses Anaerob Atau Suasana Hampa Udara Itu Bisa Kita Capek Jika Pembuatan Dilakukan Dengan Cara Kering Maka Ureya Langsung Aja Ditaburkan Di Atas Tumbukan Jerami Jerami Yang Sudah Siap Kalau Cara Ini Kita Cacah Dengan Sabit Golok Ataupun Chopper Tadi Untuk Menghemat Biaya Bisa Juga Jerami Amoniasi Dibuat Dalam Keadaan Utuh Kalau Pak Itu Waktunya Sulit Ini Kita Tidak Punya Kesempatan Untuk Mencacah Dan Juga Chopper Nggak Ada Orang Nggak Ada Udah Tidak Perlu Dilakukan Pencacahan Langsung Saja Jerami Padi Diamoniasi Juga Bisa Ya Oke Kemudian Bagaimana Caranya Hamparkan Jerami Padi Lapis Demi Lapis Lapisan Pertama Pada Bak Misalnya Kemudian Dipadatkan Dengan Cara Diinjak Setiap Lapisnya Diperciki Dengan Larutan Orea Tadi Atau Ditaburi Dengan Orea Kalau Cara Kering Ya Ditaburi Saja Lapis Demi Lapis Itu Dengan Orea Tapi Kalau Dilarutkan Diperciki Dengan Air Nah Setelah Semua Jerami Dimasukkan Dalam Bak Dan Larutan Orea Sudah Dipercikan Orea Kalau Cara Kering Sudah Ditaburkan Semua Tumpukan Jerami Ditutup Dengan Terpal Sampai Rapat Dia Kenapa Untuk Ditutup Dengan Terpal Supaya Jerami Padi Tersebut Dalam Keadaan Anaerob Atau Hampa Udara Atau Kedap Udara Jika Perlu Tumpukan Jerami Itu Ditindih Dengan Pemberat Seperti Batu Ataupun Balok Kayu Supaya Dia Mampet Jadi Selah Selah Tidak Terlalu Banyak Sehingga Oksigen Tidak Terlalu Banyak Yang Disitu Kalau Misalnya Kita Memampatkan Tadi Kemudian Dibiarkan Tumpukan Jerami Dalam Keadaan Tertutup Selama Satu Sampai Tiga Minggu Ataupun Lebih Boleh Ya Bapak Ibu Bro Ensis Setelah Tiga Minggu Jerami Amoniasi Sudah Jadi Mudah Sebetulnya Setelah Tiga Minggu Jerami Sudah Siap Nanti Kita Packing Kalau Memang Mau Kita Jual Atau Untuk Mau Dipindahkan Kemana Mana Kebetulan Kandang Kita Kandang Koloni Misalnya Sudah Kita Packing Baru Kita Bawa Jerami Amoniasi Dibongkar Dan Diangin Anginkan Dulu Jadi Ini Nanti Dari Uap Yang Mungkin Ada Uap Yang Beracun Ataupun Yang Kurang Kita Inginkan Itu Kita Anginkan Dulu Supaya Dia Menguap Hati Hati Kemudian Jerami Amoniasi Siap Diberikan Kepada Ternak Setelah Diangin Anginkan Dibongkar Diangin Anginkan Baru Jerami Yang Kita Proses Tadi Proses Amoniasi Siap Diberikan Kepada Ternak Nah Bagaimana Kalau Kita Melakukan Penyimpanan Untuk Disimpan Dalam Jangka Waktu Yang Lama Sebaiknya Jerami Amoniasi Tersebut Dijemur Dan Dikeringkan Kembali Karena Kalau Misalnya Kita Sudah Menggunakan Cara Basah Tadi Amoniasi Mau Tidak Mau Kadar Air Menjadi Tinggi Harus Dikurangi Misalnya Kita Lakukan Proses Pengeringan Itu Diharapkan Mencapai Kadar Air 20% Ini Pada Tingkat Aman Untuk Menyimpan Apabila Proses Pengeringannya Baik Maka Jerami Amoniasi Dapat Disimpan Cukup Waktu Dalam Jangka Yang Lama Bisa Sampai 12 5 Sampai 12 Bulan Luar Biasa Ini Bisa Meng Cover Bisa Nanti Dijadikan Cadangan 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 Pakan Ternak Sebagai Bank Ternak Ditumpul Nanti Disimpan Di tempat Yang Baik Dan Kualitasnya Bagaimana Disimpan Tidak Ada Penurunan Kualitas Sekarang Pemberiannya Setelah Kita Tahu Prosesnya Kemudian Cara Menyimpannya Yang Baik Bagaimana Dengan Pemberiannya Pada Ternak Kita Jerami Amoniasi Dapat Diberikan Langsung Kepada Ternak Setelah Dianginkan Tadi Harus Dianginkan Dulu Jangan Langsung Diberikan Nah Untuk Jerami Amoniasi Yang Pembuatannya Tidak Dicacah Pemberiannya Kepada Ternak Juga Tidak Perlu Dicacah Lagi Karena Biasanya Sudah Lunak Jerami Padinya Terima Dengan Amoniasi Amoniasi Bisa Melunak Jadi Melunak Jerami Padi Jadi Gampang Ternak Begitu Diberikan Ke Ternak Biasanya Ternak Langsung Memakannya Dan Lebih Suka Dia Punya Palatabilitas Yang Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Tidak Dikasih Perlakuan Amoniasi Jadi Lebih Suka Ternak Nah Jerami Amoniasi Dapat Diberikan Pada Ternak Dalam Bentuk Utuh Atau Dicampur Dengan Pakan Tambahan Atau Pakan Penguat Lainnya Untuk Meningkatkan Palatabilitas Kesukaan Ternak Dan Mengimbangi Kandungan Nutrisinya Nah Pemberian Jerami Amoniasi Sebagai Makanan Pokok Membutuhkan Air Minum Sebagai Faktor Yang Sangat Perlu Diperhatikan Kesedianya Nah Caranya Pemberian Airnya Jangan Dijatah Ya Kalau Ada istilah Adlibitum Atau Ya Suka Suka Ternak Itu Suka Suka Sapinya Atau Suka Suka Kerbuk Kita Jadi Berikan Saja Ya Jadi Disamping Itu Sudah Kita Siapkan Nah Kalau Kita Manusia Ya Kalau Makan Yang Agak Kasar Itu Kan Keseretan Bisa Kesel Kita Nah Itu Disiapkan Juga Ya Untuk Sapi Untuk Kesejahteraan Sabi Kita Ya Mudah Mudahan Ya Apa Yang Kita Share Ini Ya Dengan Teknologi Yang Sangat Sederhana Bisa Bisa Membantu Kita Semua Ya Mudah Mudahan Kita Tetap Semangat Untuk Beterna Untuk Menggapai Ketahanan Pangan Kedaulatan Pangan Di bidang Apa Sumber Protein Hewani Ya Yang Karena Selama Ini Masih Menjadi Kendala Di Indonesia Mudah Mudah Kita Selalu Diberikan Petunjuk Dan Hidayah Kita Cukupkan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh